Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, resmi melantik Saifulah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial, Mensos, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Dia dilantik bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Yang Baru, Irjen Paul E.D. Hartono. Sebelum resmi dilantik, Gus Ipul terlebih dahulu melakukan sumpah. Setelah diambil sumpahnya, Gus Ipul pun menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan sebagai Mensos. Diketahui, Gus Ipul dilantik menjadi Mensos menggantikan Tririsma Harini yang mundur karena maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jatim 2024. Gus Ipul adalah sosok kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 28 Agustus tahun 1964 atau saat ini berusia 60 tahun. Gus Ipul menempuh pendidikan awalnya di Madrasa Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Setelah itu, dia melanjutkan di SMP Islam Pasuruan, Jawa Timur dan menempuh pendidikan atasnya di sekolah yang sama. Setelah itu, dia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Keponakan Presiden Kempatri, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu pun langsung berkecimpung di dunia politik meski memiliki cita-cita untuk menjadi guru madrasah. Awal karir Gus Ipul dimulai ketika bergabung ke Organisasi Sayap Pemuda Nahdlatul Ulama, NU, GP Ansor. Selanjutnya, pada tahun 1999, Gus Ipul menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Asegaf yang wafat. Karir Gus Ipul di dunia politik pun semakin moncer ketika dirinya terpilih menjadi anggota DPR lewat PDIP. Namun, pada tahun 2001, dia memutuskan untuk mundur hingga keluar dari PDIP dan berubah haluan dengan masuk ke PKB. Di internal PKB, Gus Ipul pun sempat dipercaya UNUTEK menjabat sebagai Sekjen PKB pada tahun 2002. Bahkan, karir politiknya semakin meroket ketika ditunjuk Presiden Kanamri, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Hanya saja, Gus Ipul pun dicopot dari jabatannya sebagai Menteri dan Sekjen PKB karena terjadinya konflik internal. Pada tahun 2008, dia pun memutuskan untuk maju pada Pilkada Jatim sebagai Cawagup dari Soekarwo. Dia pun menang dan dilantik pada tanggal 21 Januari tahun 2009 oleh Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Saat itu, Mardiyanto. Lalu, pada Pilkada Jatim 2013, dia bersama dengan Soekarwo lagi-lagi mencalonkan diri dan kembali menang. Kemudian, pada Pilkada Jatim 2018, Gus Ipul kembali maju, tetapi kini menjadi cagup dan berpasangan dengan Putih Guntur Soekarno. Hanya saja, dia harus mengakui keunggulan rivalnya, Hoviva Indar Parawansa, yang berduet dengan Emil Dardak. Tidak berhasil menjadi Gubernur Jatim, Gus Ipul ambil bagian pada Pilkada Kota Pasuruan pada tahun 2020. Berpasangan dengan Adi Wibowo, Gus Ipul pun menang dan berhak memimpin Kota Pasuruan hingga tahun 2024. Namun, pada tahun 2022, Gus Ipul memutuskan mundur sebagai wali kota Pasuruan karena ditunjuk menjadi sekjen PBNU lewat surat keputusan PBNU nomor 01 garis miring A.I, tanggal 4 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton!